Dasarnya nih, apapun yang Randy pelajari itu Kalau untuk jualan ya Ada orang beli produk kita, itu kenapa dia mau beli Ada orang gak beli produk kita, kenapa dia gak beli Kalau ada orang beli produk kita Dia beli lagi, kenapa dia beli lagi Kalau ada orang beli produk kita Dan dia gak beli, kenapa dia gak beli lagi Kita kasih solusi Nah ini nih Yang anda mau nih Beliau kan Buat para ikhwan ini gue akhwat kan Masya Allah Randy Zafer Gila janjiannya kita dari kapan tau ya Tim gue udah ngubungin lo udah lama kan 3 bulan kayaknya Sibuk banget loh Lagi ke hutan bareng sama 6 cowok-cowok ganteng Iya kayaknya Emang semuanya dipilihnya begitu ya Sampai tim sosmednya Ini kan Ini kalau kameranya balik juga bahaya Tim sosmednya ini bikin Emang artis apa bukan ya Semuanya kayaknya timnya begitu Gue kayaknya udah gak bisa, gue ngelamar Zafer udah gak bisa gue Oh enggak Enggak juga Jadi maksudnya gini Kalau bang neri ada di Zafer kayaknya paling cakep Paling cakep Kita semua kan punya Apa ya Kalau dibilangnya ya Potensi ya Potensi atau apa gitu Mungkin dalam penampilan Nah kita tuh mungkin juaranya disitu Tapi gini Yang namanya Zafer Jubah Kita taunya itu kan ya Apa sih bilangnya Kalian Gamis Iya gamis Jubah Nah itulah ya Yang kita tau kan sekarang ini kan bukan fokus jualan produknya Tapi malah jualan Ya apa ya bisa dibilang ya Model Apa ya Komen-komennya bro Lu baca gak sih Yo Allah Anda berdosa Randy Gak apa-apa yang mana aja Saya mertua kamu kok Saya begini Saya begitu Merem juga jadi Oke gini deh Iya kita bahas satu persatu ya bro Kenapa akhirnya bisa jadinya bukan jualan fokus jualan baju Tapi malah jualan model yang ganteng-ganteng Kan ada yang kriwil Siapa yang angkat tangan Siapa yang pilih kriwil Ada yang kacamata bening tuh Rambutnya di Apa sih namanya Kondro Gimbal Ya gitu lah Nah itu lah ya Ada yang tinggi Macem-macem lah Nah ini kan kita liat Instagramnya Berapa sih di Instagram Belum 470 ribu followers ya Belum Belum banyak Di TikTok berapa TikTok itu Hampir satu M men Iya kan Terus gaya-gaya lu tuh kan Ada yang bilang mungkin Flexing-flexing lah Turun dari mobil mewah Makan di hotel bintang 5 Enggak selalu padahal kan Ya macam-macam coba ke bawah deh Itu begini kayak Mana ngomongin produknya Lu live TikTok juga gak Oh enggak Enggak Kenapa Enggak ya Enggak main deh Oh enggak juga Enggak maksudnya Dari sini aja udah gak nampung Artinya kalau lu live TikTok juga Apa yang mau dibahas Maksudnya lu kayak Majeng-majeng doang Enggak yang Jadi nih bahannya ini Bentuknya begini Kayak kalau live TikTok kan Biasanya buat jualan Kan buat jualan kan Ya kan lu juga jualan Sebenernya kita gak jualan sih Hah Anda siapa sih Cuci uang Cuci uang Ya kita bahas deh Teman-teman nih Penasaran gak Zafer Kenapa gak jualan Apaan gak jualan Lu nongkrong-nongkrong doang Banyakan duit Apa gimana Bajunya dijual kan Oh dijual Berapa pieces Ada deh Justru kalau kita gak jualan Kita gak bisa nongkrong Tapi Jualan dalam maksud yang berbeda Ya jualannya dimana Gue juga gak pernah ngeliat Lu gak call to action ke bajunya Oke oke Captionnya juga gue mau nyari juga Jujur gue mau beli Tapi giliran susah Waktu gue padet bro Sibuk Ini gimana cara belinya sih Yaudah lah besok aja deh Gitu Karena lu lupa Karena kan lu gak kasih tau juga kan Yang komen-komen juga kayak Ini gimana cara belinya sih Apakah itu bagian dari strategi Nanti kita bahas Randy lu dari mana sih bro Randy asli dari Duri Pekanbaru Kota Duri itu Deket sama Pekanbaru Oke boleh deketan dikit Sorry Oke Pekanbaru Oh makanya mobil-mobil yang dipake buat syuting Juga belatnya BM tuh BM 744 Terlain sebagainya kan Oke Terus kepikirannya Bangun brand ini Apakah memang langsung Oke Gue bangun di bisnis pertama Atau jatuh bangun dulu Atau nemuin formulanya Karena dulu Zafer Kalau gue scroll ke bawah tuh Jualan produk tuh Oh iya 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 dong Model Oke Ya meskipun ada beberapa Satu dua yang sama Modelnya yang di video-video ya Terus tapi tiba-tiba mendadak Jualan aktivitas gitu Jualan Geng Apa nyebutnya gue ya Jualan Randy pun gak tau nyebutnya apa itu Sebenernya ada Kalau di branding marketing 4.0 tuh Jualan communal kelompok gitu Oke Nanti kita bahas ya Randy yang belajar jadinya Enggak loh Enggak lah Justru kan gue belajar sama lu juga Banyak studi kasus gue bahas Masalah Zafer Ternyata ya temen-temen Berarti Apa dulunya Jadi Randy tuh tamat SMA 2017 Iya kan 2017 tamat SMA Randy tuh kosong dulu Enggak ada kegiatan Usaha konteksnya Kerja Kerja Di mana? Di Duri itu Di Duri Enggak maksudnya perusahaan apa? Oh enggak perusahaan Kita waktu itu ada Pembangunan di dekat Disitu kita kerja Terus ada panggilan kerja Di PT Panggilan harian Masangin kayak pipa gitu Oke Kita pernah ngelaluin Iya Jadi itu Di 2018 Kita gak ada kerjaan lagi Randy gak ada kerjaan kan Memang waktu itu Ekonomi Duri lagi sulit Temen-temen yang Mungkin dari Duri Mungkin tau ya Nah Mikir Gimana kalau Tinggalin Duri deh Mungkin gitu kan Keluar gitu Enggak tau kenapa Waktu itu mikirnya ke Bandung Kenapa? Enggak tau kenapa juga Jadi Randy ada waktu itu Motor Orang di jualin kan Tiketnya Uang yang dia kasih ke Mama Mama kasih 700 ribu Pas ngeliat tiket ke Bandung itu Pas 700 ribu Cukup buat berangkat ke Bandung Sampai di Bandung Alhamdulillah ada temen Yang kuliah di Telkom Nah Numpang di kosan dia Nah Itu oleh-oleh di Bandung Wow Sampai di Bandung Kan Cari kerja dong Gitu Nah Waktu itu Alhamdulillah Mikirnya juga Karena kita udah pernah Kerja sebelumnya di kampung kan Mikirnya Yaudah lah enjoy Kita bisa kerja apa aja gitu Kan Walaupun kita gak ada Skill Basic waktu itu Randy sekolah kan IPA ya Randy sekolah IPA Itu pun yang terakhir Main-main gitu kan Ternyata Untuk cari kerja disana itu Dengan Randy gak ada Besar Dengan pengen Tentu yang di belakang Yang di Apa yang di perintah gitu kan Ternyata dengan Randy gak bisa Bahasa Sunda Itu sulit ya Ya Perintah Jadi udah Doa ya Allah Boleh gak Amba minta sama engkau Amba pengen usaha Wah langsung ngadunya ke Allah Bener Ini tauhid Iya dong Gak minta sana sini ya Tapi ngadunya langsung Ya Allah Curhatnya langsung sama Allah Masya Allah Terus Iya mungkin karena Gak ada teman curhat juga kali ya Oke Tapi Alhamdulillah gitu Nah jadi Waktu itu Amba pengen usaha ya Allah Kalau engkau riduin Tapi amat tau ya Allah Usaha itu ya Allah Butuh modal Amat gak punya itu ya Allah Dan kalaupun Amba ada modalnya Usaha itu butuh Tim Relasi Dan amat gak punya itu disini ya Allah Dan kalaupun itu ada Amba juga butuh skill Pengetahuan Dan amat gak punya itu lah Tapi amat yakin ya Allah Kalau engkau riduin Itu semua mudah Engkau datangkan kepada amat Masya Allah Gak tau waktu itu kenapa Bisa berdoa seperti itu Ketemu Orang baik yang Hari nirin dianggap guru Yang ngajarin Beliau bilang Doa itu pun Allah yang anugerahin Untuk kamu mampu mengucapkannya Seperti itu Jadi waktu itu Entah kenapa Rasanya percaya diri bahwa Yaudah saya ini Mungkin usaha Nah disitu yaudah Reni mulai cari Sebelum itu Dasar pikirannya gini Ternyata Selama ini kan tinggal sama orang tua ya Emang gitu kan Maksudnya cukup lah gitu Bisa Gak perlu mikirin itu Waktu itu Ternyata cari uang 100 ribu Itu susah ya gitu 100 ribu Apalagi 1 juta itu susah Apalagi sampai 10 juta Kok ada Di waktu itu di Bandung ya Di Bandung ini ada orang-orang yang punya penghasilan itu luar biasa Pikir gitu kan Nah mulai dari pedagang kecil yang dia bisa Hasilin puluhan ribu Sampai Ada pengusaha-pengusaha besar yang bisa punya pendapatan triliunan gitu Ternyata waktu itu yang dipelajari Dengan keterbatasan kemampuan yang diberpikir Yang Reni dapetin Uang itu ternyata Mengalir kepada sesuatu Itu yang Reni pelajari Oke Ternyata Uang itu mengalir kepada value Ah ya Nah sekarang ditanya sama diri Diri ini punya value apa? Ah itu Kalau kita punya value Uang ikutin Iya kan? Tapi kalau kita gak punya value Kita yang ngejar uang Itu yang berat tuh Iya benar Tapi waktu itu sadar Wah betapa kosongnya diri ini gitu Betapa kosongnya diri ini Mulai saat itu senang belajar Rindu dulu orang yang paling malas belajar Dulunya Senangnya tuh main Main para Bagir ini hidup tuh untuk main Hidup tuh untuk main Belajar itu sesuatu yang menyeramkan Sampai akhirnya sadar bahwa Ternyata belajar itu sepenting itu ya Kadang-kadang di Untuk buka usaha di Bandung itu kan Sangat-sangat Nol ya Maksudnya Basic pengetahuan itu gak tau kan Tentang dagang gitu Juga Rindu secara keluarga besar Rindu secara saudara-saudara Paman Bibik itu bukan yang dagang gitu Jadi ya udah Rindu mulai belajar Langkah awalnya waktu itu gak tau kenapa Rindu itu bukan senang belajar bisnis dulu Tapi senang belajar orang dulu Maksudnya gimana ya? Maksudnya gini Ada bisnis gede Gitu kan Rindu itu bukan fokus kepada bisnisnya Fokus kepada orang dibalik bisnis itu Oh Oke Ini siapa nih yang ngebangunnya? Nah gitu Nah Backgroundnya dia apa ya? Nah gitu kan? Ya gitu Nah Jadi Dan waktu itu Rindu gak tanggung-tanggung Kalau ngeliat usaha itu Yang 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 kelasnya bukan main-main Apa contohnya? Misalnya Dibalik Zara siapa? Dibalik Nah ya benar Google siapa? Dibalik Facebook siapa? Wush Bagus lah setinggi-tingginya memang Kita punya mimpi Nah ternyata Rindu pelajari Orang itu pada kelas-kelas tertentu Mereka Adalah Orang-orang yang sama Dari segi cara mereka berpikir Mulai nanti Dari segi Bagaimana mereka mengelola Mental mereka Pikiran mereka Hati mereka Mulai nanti Sampai ke hal-hal terkecil Hingga Rutinitas mereka Begitu Nah Sampailah Rindu Pahami Ternyata Apa yang dipegang oleh orang itu Itu tuh dengan kepantasan dia Oke Dengan kepantasan dia Disitu Rindu berpikir bahwa Ternyata kesuksesan itu Adalah Kepribadian Menurut Rindu Waktu itu Ijin Rindu bahas tentang kesuksesan Sampai Rindu jauh Dari pantas untuk Boleh Bahas ini Kan angle orang beda-beda Siapa tau point of view nya juga kan Kita harus gali dari Rindu Jadi Waktu itu Ternyata Kesuksesan itu Adalah Kepribadian orangnya Bukan Bisnisnya Apalagi hanya sebatas Rumah dan kendaraan yang dia punya Yang Rindu yakini waktu itu Sampai saat ini Sekarang Rindu untuk punya sesuatu Yang pantas Rindu pegang Diri ini dalam kondisi Seperti apa Misalnya Rindu sadar Jangan Rindu bermimpi Punya Usaha yang Besar Apalagi Rindu adalah Orang yang fokus sama Angka Misalnya gitu kan Dengan kondisi yang sepertinya Kayaknya gak mungkin Gitu Oke Oke Tapi kalau kita Gak fokusin ke angka Kan bisnis juga Ujung-ujungnya angka Bro Iya benar Iya Terus Jadi Rindu gak bilang Angka itu ditinggal Rindu sadar dia waktu itu gini Angka itu Ternyata alat bantu Hah? Uang itu alat? Angka? Uang Udah jelas itu alat bantu Angka itu alat bantu Jadi kalau nur Rindu Sesuatu yang dulunya itu gak ada Zaman Nabi itu gak ada Zaman Nabi Adam dulu gak ada Tiba-tiba sekarang ada Menurut Rindu itu alat bantu Mobil ada gak dulu? Gak ada kan? Gak ada Sekarang ada Iya betul Itu alat bantu dong Mikrofon di masjid Iya gitu Alat bantu Gak ada urusan sama ibadahnya kan Maksudnya kan? Uang dulu mungkin zaman Nabi Adam gak ada Terus mulai zaman ternyata ada Nah ternyata uang itu alat bantu Iya Nah sejak kapan alat bantu ini Dijadikan tujuan? Kan namanya alat bantu Berarti alat bantu kita mencapai tujuan Iya 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 kan? Iya Rindu pahami Angka itu alat bantu Dan uang itu pun alat bantu Nah sekarang Kalau Rindu mentujuankan uang Uang itu datang Uang itu akan Rindu gunakan untuk apa? Gitu Oke Nah sekarang Oke gak usah Rindu Impikan uang jumlah sekian Nanti Rindu punya Rindu baru bisa berbuat ini Ketika Rindu sekarang ini punya uang 100 ribu 200 ribu Ini nih akan menjadi apa sama Rindu? Rindu bisa punya tujuan apa Yang dibantu oleh uang ini? Oh gila Jadi ini Profit with purpose Iya Ya kalau kata guru saya Coach Rindu itu Jadi kita ngejar profit Tapi bersamaan juga dengan tujuan yang jelas Ya percuma kita berbisnis Tapi ternyata malah nyebarin limbah Misal Iya kan? Malah jadi polusi Bikin jadi warga Gak demen atau ngeresah Tapi tujuan harus jelas Uang ini buat apa nih? Karena pada dasarnya alat bantu Iya Gak pernah jadi tujuan Maka waktu itu Ini mulai berpikir Orang yang gak punya uang aja Bisa mendatangkan uang Contohnya apa? Dia yang gak punya modal Iya kan? Dia ambil Kripi di penyed... Apa? Ada penyediaan Dia pasarin kan? Ya udah Model tinggal KTP Waktu itu Wah dia bisa dapat uang Terserah uang itu Dia jadikan untuk apa Alat bantu dia Untuk tetap hidup Dan lain sebagainya Nah hari ini Alhamdulillah Abang Rindu masih kirimin Waktu itu Sekitar 7800 ribu sebulan Ini uang Kalau untuk makan doang Sebulan Rugi banget Rindu pikir waktu itu Cuma untuk tetap berlangsung hidup Maka waktu itu makan Rindu pres-pres Sebisanya Jadi Hemat-hemat Buat makan Ya kurus-kurus Sikit biasa lah Justru bagus lah buat model ya Badan-badan kurus ya Sisanya waktu itu Rindu pelajar itu Karena paham itu alat bantu Rindu punya Tujuan Tujuan Rindu pengen punya value Iya kan? Bagaimana uang ini Untuk menjadi alat bantu Nah Rindu paham tuh Value yang paling mahal itu Ternyata ada di Dalam diri kita Hati kita Mental kita Pikiran kita Itu akan outputnya keluar Untuk menentukan sikap Cuma Dengan kondisi waktu itu Rasanya kalau Rindu Habiskan uang itu semua Untuk Rindu Beli kelas Atau beli buku gitu kan Rasanya juga Rindu Gak bisa bergerak Nah Rindu survive Dengan angka yang kecil ini Wah Rindu survive dengan Angka yang kecil ini Ternyata Ini uang Rindu Bisa Rindu pakai gerak Kenapa? Karena Untuk belajar Youtube Udah banyak sekali ilmunya Google kan? Iya tapi kan Gimana caranya gerak Tanpa ilmu? Ilmu di Youtube Ada Cuma kan ini Praktis gak ilmunya? Bisa dipraktekan langsung gak? Aplikatif gak? Itu aja pertanyaannya Simpelnya kalau Rindu gini Di dalam diri kita ini Ada ilmu udah diterapin gak? Oke Kok kita pengen ilmu yang banyak Jadi Rindu ngeliat Ada seorang Rindu Kan dia buka kelas Wah Harga kelasnya itu 5 juta Gitu kan Rindu pengen Tapi Rindu tanya Yang ada di dalam diri ini Udah teraplikasi dengan baik gak? Nah makanya Rindu mulai Fokus mempelajari ilmu Tetapi tidak hanya sebatas itu Fokusnya itu harus Sepakit dengan Mengaplikasikannya dengan baik Oh Ngerti gue Yang dalam diri kita ini kan Jangan-jangan Belum teraplikatifkan secara maksimal Belum optimal Nah Di cross check dulu General check up dulu Jangan-jangan Mungkin saat ini Belum butuh tuh Si jualan kelas ini nih Ilmu-ilmu di kelas Gitu kan poinnya kan Nah berarti keren nih Kita nih sebagai UMKM Kita harus general check up nih Soalnya dikit-dikit Jangan-jangan Dikit-dikit Ah gak tau ah mulai dari mana Ah gak tau ah Ah gimana ya Males-males gitu kan Apalagi makin banyak ilmunya Makin mampu merasionalisasikan Untuk mundur Nah contoh Ternyata buka usaha tuh Modelnya segini ya Itu rasionalisasi yang dihasilkan Dari kelemahan dalam diri tadi Padahal sebenarnya Lu gak berani gitu Lu gak mau konsis Lu gak mau sakit-sakit dulu Kan ada tuh rasionalisasi Wah ternyata harus ada Legalnya begini-begini-begini Ternyata modal awalnya Harus begini-begini-begini Padahal sebenarnya Renny yakinin Apapun usahanya Pasti ada batu Pijak awalnya dulu Gak ada yang langsung Iya Selain learning Tapi kan butuh ilmu kan Maksudnya Bukan berarti asal Mulai aja dulu gitu loh Iya Ngasal juga duitnya habis Bro Iya Duit adanya misalnya 100 ribu Yaudah bismillah aja deh Gas Tapi kan Uangnya juga akan Hilang gak karuan Gimana cara mengantisipasi Yang bilang tadi Renny gerak untuk Dapatkan uang siapa Renny itu Gerak Untuk dapatkan ilmu baik Dari eksperien Jadi uang yang ada tadi Renny dipakai alat bantu Untuk belajar Sampai hari ini Nah Experience Karena ternyata Renny dipahami Kepribadian yang sukses itu Besar presentasenya itu Didapat dari experience Bukan hanya buku dan teori Apakah kita tinggalkan buku teori? Enggak Iya Keren Iya Kalau teoritis Tapi kalau kita gak coba ya Kan banyak-banyak teori Di kepala tuh ada seribu Nanti gak ada kayak Kata si A bilangnya begini Si B bilang gak begini Duluannya ilmu nih Bener nih Ini pengaplikasian adalah Berilmu dulu sebelum beramal Oke kita telah Tapi kayaknya make sense-nya Coba belajar dari C lagi Beda lagi C Iya bener Udah tuh gak gerak-gerak tuh Iya Oke Jadi bijaknya gimana? Ada sedikit Coba learning Jadi Poinnya itu Kalau gagal Coba lagi Ngulang lagi Atau gimana? Sebenernya Macam-macam cara tuh gak salah Oke Yang salah itu Orang yang ngejalaninnya Dengan landasan dasar diri Yang gak cukup Menurut Rende Yang gak Yang belum pantas Jadi orang Mau dia belajar dulu Teori banyak-banyak Gak salah Mau dia Mulai keluarin uang Banyak-banyak juga Di awal Gak salah Yang ngebuat salah itu Ketika Dia Menjadi orang Yang tidak punya tujuan pasti Atau tidak punya Visi-misi yang jelas Oh iya Balik lagi value tuh Iya Iya Dan itu udah kepikir Zafair Udah kepikir belum? Ini proses antara Kita mungkin berperang Dengan diri sendiri ya Oke Gue harus bisa nih Gue gimana ya? Gitu-gitu kan? Itu proyek pertamanya Brandnya Zafair? Bukan Zafair Baju juga? Clothing? Baju juga Baju juga Oh umum? Bukan Jumbah? Gak mis? Muslim? Oh gamis Kebetulan dekat pengajian Ada yang jualan Kebetulan Harganya dilihat harganya Lumayan murah Itu yang dijualin lagi Oh iya Kalau di Jakarta tuh Kita beli di Tanabang Nanti labelnya Kita pakai label kita Baru kita jual lagi Waktu itu bukan pakai label Ya udah itu aja Jadi jual Oh jadi gak Gak bangun brand lah? Enggak Itu pertama kalinya tuh? Di Bandung usahanya itu pertama? Itu jualan Nah terus kita Mulai cari-cari di online Yang murah Murah gitu kan Yaudah kita Buat akun Kita jual lagi Awalnya itu Oh oke Berapa lama? Oh itu berlangsung cepat Alhamdulillah Karena waktu belajar tadi tuh Jadi gini Kan jadi pertanyaan sekarang tadi Kenapa Zafer gitu kan Waktu itu Yang disadari gini Waktu di Bandung Emang berasa Belajarnya tuh luar biasa Karena waktu itu Belajar yang berasa tuh begini Ternyata Belasan tahun kebelakang hidup Ini cuma menjadi beban ya Bagi orang tua Saudara Sekitar dan sebagainya gitu Jadi beban ya Jadi waktu di Bandung tuh Gak tau kenapa Padahal waktu itu Makan aja mikir Yang dipikir tuh Kayak Wah berarti Selama ini udah jadi beban Paling gak nih Hidup harus memanfaat nih Waktu itu mikir ke situ Nah Cuma dengan orang yang seperti Randy waktu itu Apa yang bisa dibuat kan Gitu Nah gitu kan Nah Randy mulai Pelajari Macam-macam usaha Semua usaha tuh Luar biasa Punya peran Bagus gitu kan Cuma dengan orang segala Keterbatasan Randy tuh Ternyata ada yang Sangat bisa dijangkau Dari titik nol itu Menciptakan sebuah karya Menciptakan sebuah karya Karya apa misalnya Kalau misalnya Bang Dery mau buat Perusahaan minyak Bisa gak main-main aja Tiba-tiba buat gitu Gitu Tapi kalau Bang Dery mau ngelukis Minim gak modelnya Beli Kalaupun gak mampu beli kanvas Ya belajar beli Buku biasa Ya pulpen lah Pensil lah Nah gitu Jadi ternyata berkarya itu Low modelnya Wah ini cikal bakalnya Zafer nih Ya Modal dari mana? Modal waktu itu Dari pinjam Yang sempat buka usaha Yang baju Beli di mana Jual lagi Itu Itu lolos aja Itu dari Dipercayain Sama yang jualan Faham Tapi maksudnya Jalannya bagus gak bisnis Sehingga punya tabungan Oh enggak Enggak Rasanya itu Sudah kejual Kok uangnya gak kelihatan Ternyata itu tadi Ilmu Megang uang itu Gak ada tadi Sadar Ternyata Ilmu itu Alat bantu kan Kirain itu Buka Zafer Beli bahan-bahan Tipis-tipis itu Itu dari situ Keuntungan dari situ Enggak Enggak Itu berarti udah lewat aja Buat makan doang Habis itu udah gak ada Jadi apa-apa Enggak Jadi Waktu itu Ternyata ini gak Gak bertanggung jawab Maksudnya Ya kasihlah waktu Kalaupun gagal Ini mungkin tahun depan Saya akan bayar Tahun depannya lagi Enggak Ngebuat dia Tersulitkan Karena dia tahu Teman susah kita pinjam Untuk usaha kita Usaha kita gak jalan Diikut susah Ternyata ini gak mau Ternyata ini teman-teman Yang hambur-hambur duit Sejuta dua juta Itu buat jajan lah Ternyata Ternyata kan Bro Punya proyek Gini-gini Gini-gini Gitu kan Wah Enggak bro Kita mulai kecil-kecil aja Sejuta aja Oh dia sejuta itu gampang Ada waktu itu Yang sejuta Ada tiga orang Ada yang tiga juta Sama lima juta Itu Jadi Sembilan ya Ya Sembilan juta Jadi Itu Proyek paling besar Awal waktu itu Bagir ini Itu besar sekali Karena Alhamdulillahnya Sebelum Randy pegang uang segitu Randy udah survive Dengan uang sejuta Jadi survive dengan uang sejuta itu Bisa gak Usaha itu Berjalan Uang sejuta itu Pulang aja dulu Gak usah profit dulu Maksudnya Randy Ambil peran di dalam Kegiatannya dulu Memang kita buat hitungannya profit dong Tapi kalau Gak profit Ya gak apa-apa gitu Karena kita belajar tadi Nah Jadi Randy survive Dengan uang segitu Alhamdulillahnya Proyek itu berhasil Mereka yang 5 juta itu Pulang 8 juta Oh Berarti investasi ya Iya Karena Akannya waktu itu Randy buat ke produk Iya Biar gak kena itu Biar gak kena riba Jadi modal awalnya gitu Nah Mulai Berkembang Itu masih Randy semua Alhamdulillah waktu itu Ini cari-cari tempat Awal-awal bangetnya itu Beli kain Ini sebelum yang 9 juta tadi ya Beli kain meteran Antar ke tempat jahit Nah desainnya Gambarin aja dengan orang yang Gak pandai gambar Siapa yang gambar R&D Yang emang gak pandai gambar Mereka kira gini gitu Oke Nah ini prosesnya Boleh tau gak bro Ketika bawa kain itu Ke tukang jahit Ya Udah tau tujuannya Bahwa ini akan jadi gamis Oh Oke Mundur dikit aja Kenapa jubah Karena demandnya tinggi Nah Jadi sebelum Buat jahit itu Kan udah jualan gamis Oh Dan bagus Ya Ya adalah untuk hidup lah ya Gitu ya Ya Walaupun waktu itu udah gak berjalan Nah mulailah pakaian meteran ini Nah Cari temen Yang mau beli baju Mau beli baju gak Gamis Senawar-nawarin Sedasar itu Iya Maka tadi gue mau nanya Apakah tadi Lu itu postingnya di sosmed Tapi kan belum ada followers Belum Jadi belinya tuh Tangan ke tangan aja Meni beli nih mau gak Temen dimana Kan di Bandung katanya Oh di Bandung udah banyak temen Di pengajian Di Bandung Di pengajian Ini berarti udah gak berbicara Mengenepakan baru lagi ya Iya Jadi udah bangun circle di Bandung ya Iya Tapi circle-nya dia sesempit itu Di pengajian Tawar ini Eh ini Baju buat ngaji gitu Iya buat Kita udah biasa pake baju gini Kalau logikanya Waktu itu Mereka gak akan mau beli Kayaknya mungkin Kalau menurut ini Karena kasihan kayaknya gitu Wah Karena bajunya kayak begini Kayak gimana Kayak apa Kayak begini 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 Ya begini deh Fotonya kan gak ada Katalognya kan gak ada Nah Ya kalau nanya bajunya kayak gimana Iya pokoknya begini deh Jumbah Wih fotonya gak ada ya Gak ada Lah kok dipercaya Ya kasihan kayaknya Tapi Namanya ada Zafir Gak ada namanya juga Waktu itu kita udah buat nama Tapi ya belum ada logonya dong Apa namanya dulu Zafir namanya Itu mulai Oh dari awal memang udah ada Itu mulai Awal-awal banget ya Enggak Terus pelan-pelan Yang agak ada dibahas nih Udah mulailah Oke Zafirnya Kan gitu Dan orang percaya aja gitu ya Ya kasihan apa segala macam Iya efeknya Pasti tidak puas sama produknya Orang gak pandang buat produk kan Terus yang dipahami waktu itu Ketika Melangkah bisnis Produk pertamamu Kemungkinan besar Bahkan hampir pasti Akan gagal Pelanggan pertamamu Mungkin akan kecewa Putaran uang pertamamu mungkin akan rugi Ekspetasi kan itu Nah Pastikan Itu tidak terlimpah kepada orang Yang mereka keberatan menerimanya Makanya Kalau ada teman-teman Baru buka bisnis Rendinasiatin Jangan besar-besar dulu Bukan soal rugi-ruginya Customer kasihan Itu dulu Wah keren Pandangnya itu dulu Jadi mindsetnya tuh Bukan berarti gara-gara kita nih Yaudah lah Kita jangan untung gede-gede dulu Yaudah lah Kita yang penting balik modal dulu Itu kan mikirin diri sendiri ya Tapi dari awal tuh udah dipikirin Perilaku customer-nya Jangan sampai nantinya Kalau kita udah terlalu Wah niat Taunya malah ekspektasinya gak Nyampe Malah jadi korban tuh Si pelanggan ya Iya Bukan berarti kita takut dia gak beli lagi ya Dalam tanda kutip Gini Kita gak seneng Orang beli produk kita tuh Dengan keadaan dia gak redo Dia udah beli Dia nyesel Kita gak mau itu terjadi ya Wah keren Bukan berarti kita takut dia gak repeat order Itu terserah lah Itu efek samping Gitu Oke Setelah itu gimana cara Untuk bangkitnya bahwa Ya Zafir pelan-pelan naik Naik-naik Kan logo udah mulai dibuat Ini pada umumnya lah ya Sosmet itu jalan sendiri juga Ya Buat Ada akun yang gak pake Followersnya tuh seribuan Itu Akun apa? Bukan siapa? Akun Jadi ada temen Punya akun bekas dia jualan-jualan gitu Udah gak kepake Minta dia mau kasih Oke Gitu Oke Disitu tuh pertama kali Akun ini Akun Zafir ini Jadinya Apa beda lagi? Oh akun ini Wow Kalau waktu itu kita Sekarang kan kita pengen Wah kalau bisa dulu dari nol aja gitu Tapi ya kalau dengan Dari waktu itu kan Distawarin akun segitu kan Wah seneng banget Seribu lumayan lah Nah kita mulai posting Nah kita ternyata sadar Banyak fasilitas yang hari ini bisa kita nikmatin gratis Yang itu tuh ternyata berpotensi untuk kita maju Cuma fokus kita tuh kadang Kalau belajar tuh Wah harus yang Mahal Kadang kan Wah bergerak tuh Buka usaha tuh harus yang mahal Yang modalnya segini-segini Dengan potensi yang gratis ini Buat akun Instagram gratis kan Posting gratis mungkin Buat story-nya gratis mungkin kan Gratisnya mungkin bayar ya Belum mampu ya mungkin nantilah Yang mampu nih Mampu gak buat dengan baik Yang mampu nih Mampu gak Buat dengan baik Nah itu dulu Fokusnya disitu Nah Dengan Itu kita buat akun Kita mulai jualan Yang ternyata Ngejual itu sulit sekali Dengan Waktu itu produk yang dicetak cuma beberapa puluh tuh Itu sulit sekali Itu pun cari vendor produksinya sulit kan Ternyata datang barang Barangnya Bisa kita bilang Gak sesuai ekspetasi kita Balik ke prinsip awal tadi Bisa itu kan proses Gak langsung punya kualitas Yaudah lah Paling nih di harga segini Pelanggan yang segmen ini juga Dulu tuh ngerti bahasa segmen ya Pelanggan yang beli harga segini juga Kayaknya gak masalah sih Harganya segini Ini produk layak dijual Cuma kualitasnya kurang gitu Oke Jual berapa dulu Harga jualnya 200 ribu Dulu ya Kalau salah berapa ya Sekarang gak mahal-mahal banget Berapa sih 600 Eh 800 ya Enggak sampe 600 600an ya Dan beda tuh Beda vendor Beda bahan ya Masih satu vendor Kita kembangin Wow Wow Gila gue amaze loh Amazing loh ini Karena orang kan berpikirnya Ketika scale up Yaudah Sorry ya Vendornya Gue nemuin lebih bagus lah Alasannya Alasannya apa? Waktu udah mulai tengah-tengah nih ya Randy ngobrol nih sama dia Kenapa waktu tuh Teteh Mau nerima Randy Dengan kondisi jahitan yang segitu Dan Randy tuh bacernya banyak Oh ini begini Dia bilang Waktu itu Teteh kalau ngikut pusing Udah Teteh kat Gitu kan Terus Teteh sadar mungkin Sesuatu yang besar itu kan Bukan mungkin sering kali Di brawler yang kecil Ya mungkin aja Suatu saat nanti Jadi dia percaya Oh Dan sekarang rutin disitu Dia juga lebih berkembang Kita Kita bareng dong gitu Iya Tapi bukan kita flat Harus begitu aja Enggak juga Kita kan pelajar juga Emo-bisnis tuh Memang harus scale gitu kan Cuma Sebesar-besarnya kita Kita kalau semakin mampu Justru semakin mampu membina dong Mengembangkan itu gitu Memang mungkin kapasitas pusingnya Kita pecah ya Bukan dibebankan ke kita Gitu Tapi ya Alhamdulillah Berjalan dengan baik Wah Masya Allah Terus konsep atau strateginya gimana Ren Ketika Kan udah postingnya Awal-awal kan misalnya kan Jualan produk Foto Biasa ya Foto produknya Muter pelan-pelan ya Oke Lalu Kan tadi kan bilangnya susah Susahnya kenapa Susah jualnya itu kenapa Pengen tau aja Maksudnya kan Abis di posting Terus gak ada Reaksi gitu Dari konsumen Iya Gak ada reaksi Terus kalau ada reaksi juga Cuek gitu kan Nanya-nanya doang Kalau ada yang nanya Ya jadi udah seneng gitu kan Terus nanya Gak beli Yaudah deh gitu kan Kita evaluasi aja gitu Oke Lagian juga kenapa Mereka harus beli gitu Jadi kita kontra sama diri kitanya Lah kenapa mereka harus beli Ya harus beli lah orang dagangan Udah ada modalnya Kan harus balik modal Gimana caranya Gak Terus masa Bro nanya-nanya doang Gak apa-apa bro Gak usah beli bro Masa begitu Caranya gimana Jadi Strategi itu Kalau not Randy ya Bisa dihasilkan dari dua Kita bisa hasilkan dari Ini kita punya produk bagus Kita perkenalkan Segede kemiin rupa Kita promosikan Segede kemiin rupa Biar orang beli Atau Strategi itu Dipelajari dari Kenapa orang membeli Bukan dari sisi kitanya Dari orang lainnya Wah ini menarik nih Kenapa orang membeli Biasanya Kenapa dia harus beli Ini kenapa lu beli Gitu kan Iya Jadi waktu itu gini Randy kan gak punya buku marketing Pengen banget Apalagi kalau Randy Lihat di Youtube Lima menit Ini Dia disuruh ikut kelas Yaudah deh Lima menitnya Randy nikmatin Itu aja Udah makasih Jadi ada video-video mentor Penjelasan lima menit Unjung-unjungnya Ada call to action Ke kelasnya dia Tapi ya Itu aja udah senang lah Jadi lima menitnya Dia diambil Persis banget loh Kayak gue dulu Gue juga dulu gitu tuh Gue punya guru Namanya Pak Bi Sama tuh Menjadi branding gitu kan Mas gue udah jelasin Ya udah ya hak dia juga Kalau ujung-ujungnya Pengen tau untuk Jualan kelas Apa Jualan ilmu lebih lanjut Ya ikutan kelas gue gitu Belum sanggup dulu Yaudah yang ini aja Alhamdulillah gitu Ya gitu Terus Gimana kepikirannya Akhirnya jadi bikin video-video Yang akhir viral EVP dimana-mana Yang cowo-cowo Model-model Slow-mo-slow motion Itu gimana kepikiran deh Nanti dulu Oh masih ada perjalanan nih Gue menarik Jangan buruk-buruk sih Itu Kiran langsung tuh Berarti ntar kita berbicara Mereka titik balik ya Kesana ya Oke terus Jadi waktu itu Kalau ngeliat sekarang kan Ilmu tentang marketing tuh Ada jutaan pola Ya kan Nah ternyata Untungnya Kalau kita terjun Sambil belajar itu Kita mulai menemukan pola kita Iya Nah waktu itu Ilmu rendy pegang gini Ilmu marketing Gak tau Orang lain Relate atau tidak Tapi rendy gini Dasarnya ini Apapun yang rendy pelajari itu Kalau untuk jualan ya Untuk dagang ya Walaupun rendy sekarang Udah gak fokus yang ini Karena rendy udah beralih Ada orang beli produk kita Itu kenapa dia mau beli Ada orang gak beli produk kita Kenapa dia gak beli Kalau ada orang beli produk kita Dia beli lagi Kenapa dia beli lagi Kalau ada orang beli produk kita Dan dia gak beli Kenapa dia gak beli lagi Nah dari 4 pertanyaan ini Ternyata kalau bisa Kita mau fokuskan Ini ternyata bisa Menciptakan pola yang luar biasa Wah gini Ini gak tau nih Ngarahnya ke Simon Sinek Apa enggak nih Kayaknya anda Belajar Diam-diam belajar Kayaknya Ini bener Start with why Tuh Simon Sinek tuh Jadi lu berangkat dari Ya Start with why Start from why Dan seterusnya gitu ya Jadi lu berangkat dengan Why Oh gitu ya Itu Simon Sinek tuh Oke lanjut Apa dari situ anda ambil ilmunya Gak kenal Gak kenal Gue juga gak kenal sih Tapi gak tau deh Kalau gue whatsapp balas Waktu itu Kalau sekarang punya bukunya dong Iya Cuma 100 ribu Iya Oke Habis itu gimana tuh Jawabannya apa Kenapa ini Kenapa itu Kenapa dan seterusnya Nah dari situ ternyata Dengan Randy punya waktu luang Fokuskan itu Ternyata kita mulai bisa pelajari Mulai bisa pelajari Customer Pentingnya kita punya hubungan Kenalan gitu kan Nah orang beli produk kita tuh Dasar-dasarnya apa gitu Randy mulai fokus disitu Nah ternyata Fokus disitu tuh Nanti ujung-ujungnya Terjebakannya tuh juga Di jangkauan Misal Contoh Randy misalnya Wah ternyata nih akun Followernya segini Kalau Randy post story Cuma belasan orang 20-30an orang gitu kan Ya mereka Ada yang berikan reaksi Ada yang tidak gitu kan Randy mulai pelajari Kenapa mereka memberikan Reaksi Ngomentari Kenapa mereka bertanya Kenapa mereka tidak bertanya Kenapa mereka skip Atau kenapa mereka unfold kan Randy mulai Tanya kepada Sendiri Mulai evaluasi Sebisanya Walaupun Randy Belum bisa lah Kayak Apa namanya Tanyain ke customer Ini kan gak punya Mereka gitu kan Nah Pelan-pelan kita mulai fokus itu Kita kenalin diri kita dulu Nah ternyata Itu tadi namanya Penting tuh identitas Oh ternyata kuncinya tuh Muaranya di identitas Ya Randy dulu belum tau Bahasa identitas Dulu dia mikirnya Ya orang tuh kenal kita Sebagai apa gitu Nah gitu Belum ngerti tuh Branding tuh gimana Gimana ini Gimana gak ngerti Nah oh Ternyata itu Penting orang tuh Kenal kita sebagai apa Seperti apa gitu Juga ternyata Pola besaran Randy dapatkan Waktu itu Orang beli produk kita itu Bukan karena produknya Itu Persentase yang kecil Tapi Tapi karena banyak faktor lain Nah fokus lah Kita mempelajari faktor lain itu Apa faktor lain Tanpa kita meninggalkan Produk itu ya Tanpa kita meninggalkan Fokus sama produk itu Ya faktor lain itu banyak Baik serahkan sama Pakarnya lah Apa Mas Dodi Oh iya Mas Kadizul Kifli Ya Banyak sekali Gitu Nah cuma Dengan skala kecil Waktu itu ya Yang Randy Belajar itu Mulai dari Kepercayaan Mereka kepada kita Gitu kan Randy mau pakai Sopi waktu itu Belum pandai Mau operasikannya Gitu kan Randy coba pakai Satu Datang orderan Dan ditulis alamatnya Randy antar ke JNT Ternyata Ternyata Dia order lewat JNT Gitu kan Produk saya kok Bini karena dikirim Jadi Gitu kan Jadi gak bisa di itu Ya gak bisa lah Sopinya otomatis terbatal Gitu kan Jadi gimana Bingung juga Gitu kan Perjalanan panjang Jadi Randy gak Bercita-cita Sukses di umur 30 Umur 35 Karena Randy gak tau Kapan diri itu Pantas dikatakan Untuk sukses Dan Randy gak punya standar Apa itu sukses Menurut Randy ya Kepribadian itu Terus-terus di upgrade Nah Ketika landasannya ini Maka Randy mau sibuk belajar Tadi Sampai sekarang Sorry bro Randy berapa umur ya Sekarang 24 Oh 24 ya Oh 24 24 ya Kita cuma beda Puluhan tahun Makanya pas lo bilang tadi Gue lulus tahun 2017 SMA ya Gue lulus apa SMA SMA Iya Gue 2007 Makanya umur gue 34 24 nih Udah punya brand Namanya Zafer Luar biasa Masya Allah Terus Gue butuh satu pendalaman Pertajam lagi deh bro Penasarannya dari sisi Ternyata mereka Bukan jualan produk Udah dapet ada jawabannya keren Ternyata kita mikirinnya Kenapa-kenapa-kenapa Kenapa dia harus beli Kenapa dia harus beli lagi Kenapa dia gak beli Dan seterusnya gitu ya Ternyata ketemunya adalah Oh dari rangkuman Kenapa-kenapa-kenapa ini Adalah identitas Berarti identitas Ada banyak rangkuman sebenarnya Sama yang awal Salah satunya itu Salah satunya adalah Ya kenapa juga kita gak punya Identitas yang kuat Boleh bocor gak Yang lainnya apa Rangkuman lainnya apa Selain identitas Selain brand identity Hubungan Hubungan itu Ternyata waktu Rene pelajarin lagi Rene misalnya sama Arlan Misalnya Teman pekerjaan Misalnya Oh itu nama hubungannya Tetapi hubungan itu Adalah sesuatu yang bisa dirasakan Oh emotional value Kita jualan Produk kita dibeli oleh orang Orang itu disebut customer Itu nama hubungan Rasa dari hubungannya itu Orang jarang fokus ke situ Hubungan itu ternyata ada rasanya Ada feelnya Terus gimana cara Ngebangun hubungannya Ternyata Waktu itu kan kita gak ngerti Cara bahasa yang baik Kita gak belajar bahasa itu Gitu kan Tapi Ternyata kita ini Akan menciptakan bahasa Sesuai dengan Kemampuan hati kita Walaupun mungkin Dari segi teknisnya Bahasa kita itu Mungkin belum diterima Orang lain Tapi ketulusan itu Rasa Jadi Waktu kita mempromosikan Produk itu Orang bakal ngerasain Yang kita lakukan itu Sedang Untuk kepentingan siapa Makanya tadi Penting dasar itu tadi Nah waktu Randy bilang tadi Randy pengen punya peran Atau value tadi Nah Randy sadar Randy gak punya value Randy mulai pelajari Pelan-pelan punya value Sedikit punya value tadi Bukan ngerasa egois Wah gue punya value Kalian harus bayar value Gue bukan Gimana value ini punya peran Di masyarakat Dan gimana ini diterima oleh masyarakat Akan menimbulkan bahasa yang Respect Sama customer Akan menimbulkan bahasa Yang lebih menghargai customer Bukan hanya sekedar Langsung kita tampilkan harga Mungkin misalnya gitu kan Walaupun waktu dulu Randy masih tampilkan harga Biar mempermudah dan sebagainya Karena keterbatasan Randy Menyampaikan waktu itu kan Habis sekarang Randy masih sulit Menyampaikan Nah Cuma itu tuh mulai Randy kenali Walaupun belum terpola Karena mempolakannya butuh waktu Oke Iya tapi Faham Artinya kan kita Jangan langsung tiba-tiba Kayak jualan Jadi ada gap kan Maksudnya itu kan Iya kalaupun Mau jualan Dengan bahasa yang Gimana dulu Betul Jadi gak yang Jadi ada jarak gitu loh Gak konsumen Yaudah nih Produk gue begini Nih 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 Yuk di order Bahannya ini Iya kan Panjangnya sekian Lingkar dadanya sekian Harganya segini Yuk beli yuk Kan gitu kan Itu kan Setuju Itu jadinya Satu kenanya jualan produk Banget gitu Jualan produk banget Atau yang Dan yang kedua adalah Ya kayak ada jarak gitu loh Kayak lu Eh lu kayak ngasih jarak banget Antara penjual dan pembeli gitu kan Nah makanya salah satunya adalah Lu bikin dengan aktivitas Ini lahirlah si model-model yang Sekarang Itu itu Oh itu bagian dari Itu kan karena sekarang kita udah Ngerti pola Ngerti banget Enggak kan Kita harus belajar kan Nah lumayan terpola Dengan dasar kita Identitas kita tadi Kita jaga Pola ini berdasarkan identitas kita tadi Mulai kita buat seperti itu Oke Kalau ngomongin identitas Berarti Ingat Zafer Terus Ingat apa Contohnya Zafer ini Apa Mungkin visi-misinya Atau mungkin tujuannya Apa tuh kan Bisnis itu kan ada visi-misi tuh Iya Zafer berarti adalah Iya kan Maksudnya apa Yang agar Si konsumen merasa Berhubungan dengan Zafer itu Iya Apa yang customer kita lihat hari ini Viral banget sih Iya Apanya tuh Dan kita gak fokus sama viralnya nih Iya Oke Viral itu adalah Dampak ya Dampak ya Aktivitas Kayak diajak aktivitas bareng ya Oke Aktivitas bareng Dan di video itu Orang Kita usahain Sebisa kita merasakan Apa yang sedang kita rasakan Ah itu poinnya Rasa kan hubungan Iya Itu poinnya Experience Makanya gue Sempet Ya tanya lah teman-teman Kasih solusi Atau mungkin disini Sebelum Randy duduk tuh Gue sering banget Ini gue serius Gue sering banget Studi kasus pakai Zafer Padahal kita belum kenal sebelumnya Karena banyak orang tuh Yang jualan tuh Jualan produk Ya which is gak salah Tapi menurut gue Rasanya kayaknya Ada jarak gitu loh Tapi ketika Aktivitas Experience Ya Randy ngebuat itu Bukan Ini strategi Biar viral ya Ini strategi Biar orang Nempel sama kita Deket sama kita Enggak Faham Tapi memang Tujuan adalah Yang penting gue punya Brand Yang memang Dimiliki dan dirasakan Ada pengalaman-pengalaman baru Ketika Kalau lo pakai kayak begini Kalau lo lihat ini Gitu kan Makanya kan di luar rumah Turun dari mobil Makan di hotel berbintang Ada sebagian persepsi orang Misalnya kita sedang flexing Biar memang sebagainya Yang Sebenarnya gak fokus Bukan ke situ sih Itu menurut gue bukan flexing Kalau flexing Lo akan Bilang Sebut dan Oh iya Iya dong Pengakuan Pengakuan ya kan Aduh gue pengen beli harga mobil 7 miliar Ah subuh-subuh gitu Ya kan kayak begitu-begitu loh Kayak Kira-kira Itu kan ada pengakuan ya Halo guys Gue baru aja Nyobain mobil ke 17 gue nih Gimana menurut lo Ini kan lo gak ngapa-ngapain juga gitu Turun mobil Ya experience ya Makanya disini gue jadi sadar tuh Sekarang Bisa gak Randy ngejalanin strategi ini Tanpa Randy faham Dasar-dasar yang dibahas tadi Wah ini pertanyaan berat nih Ya bisa jadi Gak bisa Bisa jadi bisa sih Gak tau kalau lu yang dimana Nah Randy yakin Para pakar branding Atau yang ngerti strategi marketing Bisa ngebongkar polanya kita Iya kan Bisa ngebongkar polanya kita Tapi Randy yakin mereka gak tau Dasar dalam apa kita ngebuat konten seperti itu Oh iya Mesti punya value tuh Iya Nah Kalau para teman-teman yang Ngebuat sesuatu itu berdasarkan strategi Iya kan Tapi bukan berdasarkan Visi misi yang ada dalam diri mereka Iya kan Bukan berdasarkan identitas Mereka yang mereka tanamkan dalam diri mereka Mereka baca itu pola strategi Mereka buat Sesuai gak dengan identitas kamu Saya gak ya Visi misi Makanya kalau Randy pengen bilang sama teman-teman Fokus strategi boleh Bagus Iya kan Tetapi Jangan jadi fokus utama Fokus utama Fokus utamanya ke kitanya dulu Maka tadi identitas itu tadi Oh saya tau Identitasnya ini Ini gak cukup sampai situ Makanya Bang Diri sendiri Buka solusi Ada identitas yang Tidak ada ketahui Tadi kita mesti ngobrol ya Tadi Tadi kita lagi brainstorming Tadi Randy nanya Kalau lu gimana tuh Bang Begini-begini-begini Akhirnya dijelasin Ya memang Kita harus punya identitas ya Lahirnya kasih solusi juga Dengan dari Atau berangkat dari identitas yang Begini Kita kuatin Kisah pengalaman dan lain sebagainya Kita harus merasa juga Teman-teman UMK juga harus merasakan dan lain sebagainya Ya memang Apa dikata gue dikata masih UMK gak sih Zafir Makro Udah makro ya Makanya udah gak butuh live tiktok ya Nah kan gue nanya Pencapaian-pencapaian kayak gini tuh artinya Orang kan berangkat dari kecil Ya UMKM Eh UKM dulu ya UKM UMKM Atasnya lagi apa sih Makro UM ya Ya Usaha makro Big makro Super duper-duper mewah Mega makro gitu kali ya Kalau Zafir ya Mungkin bisa unicorn kan Ya Ya kan Nah Artinya Cara dia beli Kita masuk strategi yang teknis ini ya Kan lu kan tadi bilang di awal kan Siapa yang jualan Kan gitu kan ya Kalau lu gak salah ya Gue gak Eh kami gak jualan Kami aktivitas Coba deh Liat deh tiktoknya deh Gue gemes sih penasaran gitu loh Coba Lu klik deh kayak ini nih Misalnya lu ke gunung gitu kan Lu main Lompat-lompat apalah Di mobil Coba next action aja deh Kita cepet aja coba Coba next action Gimana Nah coba ya Nah inilah Ya kan Rame-rame berlima Ini gue gak tau Ini apa sih Push up Apa sih ini Laki-laki banget lah pokoknya Aktivitas ya Iya-iya Laki Ini acara apa Abis ngapain ngaji Gak ada Itu kita lagi di hotel Pas memang lagi turun Ke bawah Kita lagi kegiatan Ada orang-orang nyamperin Minta foto Kenapa push up Karena disitu ada sesuatu talent kita Yang image dia itu World out Jadi Didatengin Buat foto bareng Memang udah Jadi image dia buat Kalau foto bareng harus push up Dan orang seneng hati Dan ini acara apa Di hotel ngapain Mau ada acara event Enggak emang kita lagi kumpul Nginap waktu itu Untuk yang di hotel Oh caranya gitu Cara promosi Jadi untuk bikin konten experience Ya jadi kegiatan-kegiatan kita ini Kebanyakan juga Memang dari Keseharian kita Coba close Iya keseharian Oke Cara beli aja gue gak tau Ini apa gitu loh Maksudnya ini unik Apakah ini ada strategi yang diumpetin Atau strategi-strategi khusus gitu Sehingga orang diajak terlena Untuk menjadi gabung Dari golongan kalian Coba cari lagi deh Yang mobil-mobil yang biasa nih Nah ini kan Kalian kan bikin Iya kan Ini apa proyek nih Ini apa proyek apa Proyek Perilaku nongkrongnya Perilaku kumpul-kumpulnya Kan lu gak bahas tentang Kalau yang realnya kan Biasanya kan Oke guys ini kita nih Pake baju juba ini Ini size-nya lingkar dadanya segini Abis itu dikasih-kasih urgensi Biasanya tuh Kalau live tiktoknya Buran-buran-buran Ini nih Kalau gak ya Udah gak ada lagi nih Kita gak buka lagi nih Ini keranjangnya gue hilangin ya Jangan dijawab Jangan dijawab dulu Oke Jangan dijawab dulu Buat teman-teman juga penasaran nih Kalau pengen tau jawaban lebih langsung Gue yakin Zaver Pasti belajar tentang Strategi Database Abul-in orang-orang Lu pasti ngelist kan List atau mungkin ngelist-ngelist seputar Orang-orang yang beli Lu maintain gak? Cara maintainnya gimana? Ada database-nya kan Dari website Dari website? Abis itu Cara maintainnya bawa Gimana caranya dia tuh Tetap nempel sama Zaver Ya kita gak bungkirin lah Pasti pengen repeat order Itu sering bisa apa Atau ada pelayanan Atau after salesnya gimana? Oh enggak Enggak Jadi Kita gak buat Pelayanan khusus Untuk orang udah order Oke Oke Tapi database itu ada? Ada Database itu ada Pastilah dikumpulin Ada Betul dikumpulin Luan artikel-artikel baru juga Pastikan buat itu kan Diumumin ke mereka gitu misalnya Tidak berdasarkan itu Kalau kita buat artikel Kita buat saja Buat aja? Ya Tidak berdasarkan itu Tapi kan minimal Pasti ada yang misalnya repeat order Pastikan lu Sapa dengan baik Diperlakukannya dengan baik Oh enggak Oh enggak 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 Kalau diperlakukan dengan baik Orang yang udah repeat order Orientasinya apa sekarang? Orang yang udah order nih Diperlakukan dengan baik Orientasinya? Oh dia ini sudah diperlakukan dengan baik Jadi gimana kita berlaku baik itu Dengan semua kapasitas kita Baik orang yang udah mau Ah iya iya Ini maksud gue Iya 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 Tapi artinya Database yang udah dibeli Apa segala macemnya Bukan kayak bodo amat gitu aja Oh enggak Itu Sebagai Analisa kita pasti Tapi untuk evaluasi kita Bukan untuk senjata Nah keren Itu dia Iya kan Untuk evaluasi Kalau memang ada komplain Oh iya Komplain kita berapa Ini tuh berapa Nah UMKM tuh banyak kadang lupa disitu tuh Ya bodo amatan aja Karena ini kayak gitu tuh Tipe-tipenya tuh Ya oknum-oknum lah ya Nah ternyata Zafir sampai segede ini Tetep lu ngevaluasi Tetep Tetep Wih keren Itu penting banget Bahkan itu kan Mahal Jadi ada temen-temen yang suka nanya Sama Randy mentor lu siapa gitu kan Dia bilang Randy gak punya mentor gitu Kok bisa gak punya mentor Ya Randy bilang Di bidang usaha Randy nih Kalau Randy mau punya mentor Ya mungkin ownernya Uniqlo Kalau Randy mau Gitu kan Nah di posisi ini yaudah Randy belajar aja gitu kan Nah jadi siapa mentor lu gitu kan Ya mentor tadi ya Skill evaluasi tadi Dia bilang itu ada skill Itu evaluasi Nah salah satu Alat yang mahal Untuk bisa evaluasi itu tadi Memang feedback dari customer tadi Wih keren Nah itu temen-temen inget ya tadi ya Sebelum nanti jawab Kenapa tadi strateginya mungkin Kayak Kayak gak jualan lah Nongkrong-nongkrong Tadi makanya sengaja gue tanya Yang hal yang mungkin Lebih penting lagi Karena memang itu adalah fundamental Dalam bisnis ya Sering-sering dan rajin-rajin Cek evaluasi Berdasarkan database Mungkin lu terima komplain Ya itu tuh bahaya Apalagi buat temen-temen Misalnya mau kelola database nih ya Leads, customer, tracking, pantau, customer Semuanya Sales order gitu ya Apapun itu bentuknya Itu ini kabar gembira juga nih Mungkin ini buat temen-temen Wemcam yang baru memulai Bikin-bikin jubah Atau segala macem Nah lu temen-temen bisa Nikmatin fitur Mekari kontak Whatsapp blast Akan lebih mudah Gitu kan tinggal di share gitu Misalnya memang lu mau menjangkau Mau nanya Mau promosiin Apapun itu sesuatu gitu Mau bikin kumpul Kopi darat Ya Atau merupakan fitur-fitur Powerful lainnya gitu Untuk menyebarkan informasi Gak perlu lagi satu-satu tuh Whatsapp blast tuh Capek Simple aja nih Nah dari informasi produk Promosi dan lain sebagainya Nah solusinya Mekari kontak Tuh Cakep banget Makanya itu dia pentingnya tuh Kalau database Mahalnya disitu ya Karena banyak orang luput disitu Lost aja Karena alasannya gini Susah Satu-satu gue ngirimnya Ya orientasinya kan Dagang aja Gimana profit aja Jadi repot Repot Nah Berarti gimana biar gak repot Tadi kan tadi dijanji nih Mau gak saya tau tuh Ya biar gak repot Biar simple Selain ngelola database tadi Barang sama Makari kontak gitu Tapi Untuk Biar tetap dapet cuan Bikin captionnya juga Gak perlu repot-repot Tapi masuk gitu Tapi kayak gak Guys ini bahannya terbuatnya dari ini loh Harganya lagi murah loh Ya Yang jawab Ini gak bisa dilakukan Kalau gak ada Dasar yang dalam Di baliknya Wow Dasar yang dalam tadi itu Apa tuh? Nah Nanti Baru Renny Kasih tau impact-impactnya ya Salah satu Kita harus paham Kita ini berkarya Kalau Renny mau jual pakaian Mungkin Renny bukan jual pakaian sebegininya Renny buat aja Gamis Model 80 ribu Renny jual 150 ribu Renny mungkin nyelesaikan Sorproblem di orang-orang yang mau Cari gamis Iya betul Betul Nah Renny paham Disini ini kita berkarya Nah Dengan karya ini Ternyata karya kita tuh Bukan hanya sekedar pakaian Karena kita udah brand Disitu ada identitas Nah Challenge bagi kita Untuk menjadi Sebenar-benar identitas kita Oke Ibaratnya Renny kenal Orang kenal Renny di Luar nih Wangi Misalnya gitu kan Sopan dan sebagainya Renny challenge Renny ini ada juga Di dalam rumah Renny Gitu misalnya Nah gitu Nah Kemurnian ini penting Jadi Apa yang tampil itu Jangan manipulatif Gitu Oke Jadi strategi branding itu Bagus Tapi penting untuk Itu tuh adalah Benar-benar dari kamu Gitu Branding itu Kan banyak-banyak strateginya Tapi Itu Kalau salah digunakan Bisa jadi untuk manipulasi Oh ya fatal Nah Makanya penting Menjaga kemurnian itu tadi Nah apa yang kami liput itu Kami usahakan Di dalam itu Kemurnian kami Ya tentu kami gak tampilin dong Yang aib Bukan aib konteksnya Gitu Tapi tidak kami tampilkan Apa yang disitu Memang kami Sebisa kami Dan Orang misalnya bilang nih Wah videonya harus Begini-begini Memang ada kadang Yang usulan Pakai alatnya begini Biar bersih Begini-begini Yaitu bagian dari alat bantu Menurut kita Tapi kemurnian itu tadi Penting dijalankan Jadi Wah kita identitasnya ini Dan kita kebetulan Aktivitasnya Di social media Yang membutuhkan foto Dan video Butuhkan caption Dan sebagainya Kita tampilkan itu Semurninya identitas kita Dan kalau kita mau Belajar perbaikan Kita perbaiki Identitas kita Dengan baik Barulah kita Orputkan keluar Oke Terus gimana caranya Ketika kalian gak jualan produk itu Kenapa gak jualan produk Kenapa gak langsung Kayak pada umumnya Cara mereka beli itu gimana Kan jadi kesitu Jadi akhirnya Iya Alasannya Dari segi TikTok Memang disitu Memang bukan Buat jualan Bagi kita Itu buat eksistensi Identitas kita tadi Oh rumusnya Gitu pakenya Oke Efek sampingnya terserah Ternyata efek sampingnya Orang senang Walaupun kalau Kita sebelum buat TikTok Kita waktu TikTok kita masih baru nih Waktu kita belajar Kita disuruh Wah logaritmanya begini Begini Left 24 jam Begini Karena kita punya identitas Kita gak bisa nerapin itu Alhamdulillah Kita orientasinya Bukan yang jualan Apalagi ngejar-ngejar Revenue Nah Gimana identitas ini Kita tampilkan saja Sudah di TikTok Tampilkan saja Gitu Memang tim kita belajar Oh oke Ya oke Belajar Di bio pun juga gak ada Cara belinya Call to actionnya Iya Berarti orang belinya dimana Orang nanti Pegi ke Instagram Kita bukan Menggiring ya Maksudnya kayak Kita mudahkan aja Sudah ada Instagramnya Tapi kalau memang mereka Memang penasaran Atau tertarik Sama kita Atau dia memang Mau kenal kita Silahkan pergi ke Instagram Kalau memang mau kenal lebih dalam Kita Instagram Kita tampilkan Lebih Jelas lah Karya kita Disitu Nah Karena kan kita Dalam bentuk value-nya Menciptakan sebuah karya Karya kita Kita tampilkan disitu Nah Kita tampilkan Nanti Bagi ada teman-teman lagi Yang memang Menginginkan sebuah karya itu Barulah dia ke website Dan di website itu Baru Kenapa Kenapa enggak di TikTok Juga dikasih tahu Syarat pembeliannya Atau mungkin minimal Kalau mau order ini Call to actionnya Ke TikTok aja ya Atau ke website Yang gini ya Kita udah bilang tadi Emang sengaja Bukan buat jualan Nah kan revenue-nya Jadi lebih Nambah lagi Enggak juga Enggak pengen begitu Revenue itu kan efek samping Wah Bang Dery bilang begitu Misalnya Gitu kan Itu sebuah kepastian Tidak Sebuah kemungkinan Iya Betul Tapi kan minimal kan Apa ya Ada distribution channel Yang lainnya Yang memang kita optimalkan Gitu loh Selain Instagram Dan itu akan dilakukan Oleh orang-orang Yang memang orientasinya Menghasilkan revenue Kita kan tidak Nah hidupnya dari mana Kalau revenue gak ada Revenue dapat kita gunakan Kan balik lagi Revenue itu Alat Menjadi alat bantu Untuk kita beraktifin Sebagainya Nah dia mendatangkan Revenue lagi Iya kan Jangan dijadikan tujuan Nah sekarang kalau misalnya Nanti dijadikan tujuan Revenue Dengan kita punya pendapatan Dan itu tadi Kita udah mulai kehilangan Identitas asli kita Dalam berkarya Dapet Jadinya mau gak mau Toleransi Dikupas sedikit Lama-lama Belok Gak sedikit brand Yang duluran dikenal Sangat bagus Karyanya Hari ini mereka Jatuh banget Bahkan mereka Setelah habis-habisan Dan inside brandnya Apa Jadi bukan ngeliat Strategi dia salah Dan lain sebagainya Konten mereka masih bagus Gitu Tapi mereka udah bergerak Berdasarkan target revenue Iya meskipun revenue itu Gak salah Gak salah Bahkan target revenue itu ada Kita target juga dong Target revenue sekian Bahkan kita buat target itu Di luar kemampuan kita Untuk challenge manajemen kita Dengan lebih baik Kan kita Gimana kita dapat Modal kita datang Dengan kita kelola lebih baik Profit bagaimana kita Tapi kita tahu Itu tujuan-ujungan tujuannya Alat bantu Bukan orientasi tertingginya Kalau nanti kita Ditantang sama keadaan yang Yaudah nih revenue dapat Gitu kan Tapi identitas brand kamu Geser sedikit Oh tidak Berarti kalau disimpelkan Dan disimpulkan Identitasnya Zafir adalah Kenapa kita tidak Mau menyebutkan identitas kita Bagaimana-bagaimana Karena kita lebih fokus Sama rasa tadi Berarti gue coba simpulin ya Koreksi kalau salah Berarti Zafir identitasnya adalah Bisa dirasakan oleh konsumen Audiens Sehingga Kalau pakai Zafir Ya Gue diterima Sebagai golongan Kayak kalian-kalian ini Bisa aktivitas kesini Kesini gitu ya Iya Jadinya Terserah mereka Mengasumsi-nya seperti apa Itu jenius Ada tuh Kalau di branding And marketing Tadi sempat kita ngobrol Di ruangan gue kan Ya Udah level Gak ngomongin produk Gak ngomongin perilaku customer Gak ngomongin Kalau beli jadi siapa Tapi Langsung ke golongan Dan 4.0 tadi Oke Gimana Tetap dari segi Karya kita tuh Kita buat di bio tuh Produk slim fit kan Tetap NKB kita itu tetap Oke Penjualan paling banyak berarti di Total penjualan lah Ada di IG Eh website Penjualan cuma satu doang aja Website Di Instagram kan lari ke website Pakai SEO website ya Apa itu SEO tuh digital marketing lah Untuk di Push Di Google Biar tampil di page pertama terus Paling atas Misalnya dengan keyword Oh penjualan website kita Nge-ngasih itu Tapi kita gak pake itu Gileh Kuat banget ya berarti Masya Allah Terbaru Allah biadhanillah Iya 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 kuat banget loh Jadi gak ada optimasi Ads pake gak? Enggak Terakhir pake itu 2021 Kita reni masih belajar-belajar sendiri Wow Itulah Pentingnya branding Dalam arti Bangun brand ya maksudnya ya Kak Udah jadi loyalis Lu berarti ya Amin Iya Udah jadi bener-bener Ini terakhir Ini postingan Kapan nih terakhir Ini bawa-bawa Ini Mei Lalu lu gak Gak jualan lagi Udah tinggal foya-foya Oh enggak Enggak Kita lagi survive Untuk ngebuat Sesuatu yang Lebih inovasi Makanya kita orientasinya tuh Bukan kayak Jualan Ngejar ini itu Memang salah satu karya yang baik itu Termanage dengan baik Kita sadar kita mungkin Masih kurang disitu Apa kurang? Iya kurang dalam kemampuan Kita masih jauh Dari ngelain pelanggan Masih banyak sekali Kekurangan kita dalam Karya kita nih kan Pengen jadi solve problem Di masyarakat Walaupun kita gak bisa Menjadi solve problem Di semua orang Kan Di segmen yang udah Kita pengen solve problem mereka Maka kita masih jauh dari kata Cukup Masih jauh sekali Makanya evaluasi kita nih Ternyata Menyadarkan kita bahwa Masih terlalu banyak kekurangan Yang harus kita benahi Maka tadi Target revenue tuh Cita-citanya tuh Untuk ngebantu itu tadi Terus kalau Ini simpel deh Terima udah berat-berat Pertanyaan deh Ini simpel aja deh Berarti paling banyak Data Atau laporan Kalau baju zafer Slim fitnya Si juba-juba ini Adalah dipakai buat apa Fashion Solat Ibadah Maksudnya apa Main Nongkrong Lifestyle Lifestyle ya Udah di titik itu ya Wah Kalau di istilah Strategi tuh Ada namanya Brand disruption Jadi mendistrap Orang ngiranya Produk ini tuh Buat Solat Buat apapun itu Tapi ternyata Udah masuk ke lifestyle Udah keluar tuh Udah mendistrupsi tuh Udah ngeri banget Soalnya biasanya Kalau jualan juba Orang orientasinya Pengen beli gara-gara Buat pakai Jumatan Pengen beli gara-gara Buat pakai Idul Fitri Tapi lo masuk ke kategori Udah jadi lifestyle tuh Berarti udah bener-bener Mendistrupsi pasar tuh Karena Setelah sebuah karya Bukan sebuah dagangan Wah mahal nih Dagangan ya Ya Yaudah Lo beli karena Dapet produk gitu loh Ya Rennie ngerasa bahwa Mercy Mercedes-Benz itu karya Karya Iya Karena Rennie pakai Rennie ngerasain itu sebuah karya Gitu Nah memang dia jualan gitu Tapi dia fokus berkarya Sesuatu yang Memang karya itu Itu biasanya itu memang Mampu Akan diterima sebagai lifestyle Tapi bukannya bilang bahwa Kalau karya kan Ketinggian tuh jadinya Tapi kan yang Masyarakat Indonesia kan Malayan deh Maksudnya memang Menengah ke bawah misalnya Sisi konsumtifnya Ya kalau jual murah Jual biasa Yang penting perputaran cepat gitu Fast moving Itu kan paling gede katanya Paling banyak Size-nya kuenya paling banyak Artinya Kalau yang belinya mungkin sedikit Gimana? Yang penikmat karya Kan mereka kan Tahunya kan sekarang kan Beli baju Live shopping Nonton Jam Baju Jaket 60 ribu Nah itu tadi orang yang fokus Kemudian karya Dia udah gak fokus itu Logikanya kok mau Tapi paling banyak loh Size-nya kan paling banyak Di Indonesia Jumlahnya Marketnya Populasinya Iya Kan kita gak Pengen itu Kita berkarya Berkarya kita diterima Wah itu baru ngikut tuh ya Iya Kesannya Jadi Iya Dan hari ini teman-teman yang Mau fokus sama Indonesia Indonesia tadi tuh Dia pengen nguasai semua Park market yang gede Dia pengen tanya Sudah pegang gak Satu persen Belanja industri Fashion di Indonesia Tahu gak datanya tuh Keren Kita yang gak tujuan Itu kita tahu datanya Kita tahu presentasinya Seberapa Kita berperan ini Kita tahu gitu Lalu kita gak Nggak jadikan tujuan ya Kita pelajari data itu juga Iya Nih buat teman-teman Silahkan kunjungin website Ya coba masuk dong Ya Itu dia tuh ya Oke Siap Zafir Indonesia Masuk disitu Nah Ini semuanya nih Cara pembenarnya Disini semua ya Oke Oke Wah Langsung klik disini aja ya Iya Apa Sold out semua kah Atau masih bisa di order Kita jarang sekali Jarang sekali ready Jarang Oh berarti PO gitu Oh enggak juga Kita cetak Stok gitu kan Ini baru Di input Stoknya nih Baru cuma kita belum Umumkan Jadi Kita cetak stok Misalnya kita udah cetak nih Biasanya kita dua bulan sekali Buka order Sebulan sebelum itu udah umumin Kita bakal buka order Misalnya akhir bulan Agustus nih Oh oke Tanggal 25 gitu Kita udah umumin Di IG Di TikTok Di Instagram Di TikTok enggak Oh enggak Instagram oke Kita umumin Jam 9 ya Itu udah kita umumin dari 7 hari Apa yang bakarnya di hubungan komunikasi Udah kita Bentuk disitu tentang Teknis jualannya Gimana kan Nah Gitu Kenapa kita jarang ready Biasanya kalau kita buka Misalnya Kenapa aja mesin 9 malam Biar adil Maksudnya biar udah pada pulang kerjaan Sebagainya juga Dengan waktu yang udah diketahui bersama Buka Hitung mundur Order Nah gitu Biasanya cuma beberapa menit aja Habis? Habis gitu Berapa bisnisnya? Kalau lu produksi? Rahasia Wow Tapi banyak Di IG loh guys Ya banyak asumsi yang ngatain bahwa Ini sengaja strategi biar Eksklusif Biar gini-gini Oh enggak Bahkan Randy itu Di Zafer masih Sebagai fundingnya Yang cari modalnya Buat Ngebanyakin stok Zafer Kita memang udah berjuang sebanyak mungkin Tapi masih kurang Jadi kita enggak bercita-cita Ngepatesin karya kita Apalagi kan semakin kuat juga kan Persepsinya gara-gara di TikTok Lu enggak jualan Cuma lifestyle Cuma seru-seruan gitu kan Itu makin kerucut lagi Ada asal lu Eksklusif lu Pantesan di TikTok aja lu Enggak ngasih tau cara jualan Apa sekalian macem Pada di IG semua Iya Kalau enggak Oke ya gitu Kita enggak ngepatesin stok Kalau enggak Kita enggak bisa kegiatan kayak begitu juga Itu kan Kalau sebagian besar aset Yang terlihat di Konten kita Atau kegiatan kita Itu tuh hasil dari Project kita juga gitu Gitu Oke Udah deh Ini titipan pertanyaan terakhir nih Buat para teman-teman yang nanyain nih Gue enggak tahu Yang nanyain cowok apa cewek Intinya Ini jomblo yang mana? Ini kan yang anda mau Ini kan yang kalian mau tahu Jomblo yang mana? Ini nih nih Ini jomblo enggak? Semi gimana Semi? Siapa namanya? Semi Semi jomblo enggak Semi ini? Ini klik-klik Lik-klik lu Lik-klik lu Karena gue nanya Karena gue enggak tahu Siapa tahu ada calon-calon mertuanya Semi Kalau memang dia jomblo Siapa tahu ada ibu-ibu Siapa tahu ada akwat-akwat yang Ingin memantaskan diri Semi jomblo enggak? Gimana Semi? Close lagi Close lagi Tuh ada kode tuh Lu baca sendiri aja lah Close Ini dia nih Ini siapa nih? Fuad Ini siapa? Arsene Arsene Ini dia nih jomblo enggak? Arsene, Arsene gimana Sene? Masih open enggak Sene? Nah udah kode lagi tuh ya Udah lu Tela sendiri Mana? Kriwil mana? Kriwil, Kriwil Yang paling banyak komen nih Si Kriwil, Kriwil nih Gue baca komennya Kriwil, Kriwil mulu Di atas deh Di atas Mana Kriwil? Ya Yang ke tengah Yang ke tengah Terus yang di sendiri enggak ada Enggak ada Biarnya fokus Enggak ada Tebak deh Mereka kelahiran berapa coba? Ini di satu frame ini Ini ya Ini Kriwil nih Yang kanan Mereka nih Kelahiran berapa coba? Kadang-kadang Mereka bertiga nih ya Ini Kriwil 1 Kriwil 2 Sama si Kondro Ini yang kacamata bening nih Kelahiran berapa ya? Sunguran luan berarti 25 24 2003 Nggak usah bercanda lu 2003 Gila Ada kelahiran 2000 Alok aja 2001 Yang tadi yang agak Yang tinggi Arsen 2000 Ini termasuk yang tua lah 2000 berarti umurnya 23 ya 2000 Lu berapa? 2001 Umurnya berapa ya? 22 Ini 22 Yang tadi Yang si tinggi tuh Arsen 23 umurnya Sorry Sen Si Kriwil berapa? 2003 2003 20 tahun? Iya Iya Semua modelnya segituan umurnya 20 tahun Ah udah keluar lo semua lo Gue doang amalin tua Gue doang amalin tua Gue doang amalin tua Gue buat в There A r